Baik, bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya Alhamdulillah Alhamdulillahirrohmanirrohim Ya puji syukur Melah senantiasa Kita panjatkan atas kandilat Allah SWT Yang mana pada kesempatan hari ini Kita masih diberikan nikmat sehat Nikmat untuk bisa melanjutkan perjuangan Di perkulihan kita Yang harapannya ini menjadi bekal kalian nantinya Yang harapannya nanti ketika ujian ini Menjadi pendukung kalian bisa menyelesaikan Dengan baik dan terserap Apa yang sudah disampaikan Dan itu akan menjadi ilmu yang bermanfaat Baik, pada pertemuan kita hari ini Kita akan melanjutkan berkenaan Dengan materi farmakonoksi Secara spesifik Kita akan membahas mengenai Jenis-jenis metabolit sekunder Jadi pekan lalu kita sudah membahas Apa itu metabolit pada tumbuhan Yang mana kita mengenal Ada istilah metabolit primer Sama metabolit sekunder Saya ingatkan lagi Yang namanya metabolit primer Itu berkenaan dengan proses pertumbuhan Artinya memang harus ada Dari awal yang itu masih dalam bentuk PG Yang nantinya dalam prosesnya Itu akan mengalami pertumbuhan Dengan adanya bahan-bahan yang itu masuk ke dalam metabolit primer Itu akan menunjang metabolisme-metabolisme yang ada di dalam tumbuhan Untuk tujuan pertumbuhan Masih ingat apa saja yang masuk ke dalam metabolit primer Golongan senyawanya apa? Masih ingat? Ayo Kita sudah mau UTS loh Yang masuk ke dalam golongan metabolit primer pada tumbuhan Itu apa? Karbohidrat bu Oke betul ya Karbohidrat Selain karbohidrat Lemak Enzim Nah itu semua adalah golongan yang masuk ke dalam metabolit primer Nah sekarang kita akan membahas yang berkenaan dengan metabolit sekunder Beda dengan metabolit primer yang memang itu diperuntukkan untuk proses pertumbuhan Tapi kalau metabolit sekunder ini lebih untuk pertahanan terhadap lingkungan Mengingat tumbuhan ini kan sifatnya memang tidak bisa seperti hewan ya Yang dapat berpindah tempat dengan waktu yang cepat Tapi untuk tumbuhan meskipun tidak memiliki kemampuan itu Tapi memiliki kemampuan untuk menghasilkan metabolit sekunder Yang itu bisa sebagai perlindungan diri terhadap hewan-hewan yang lain ya Yang memang golongan senyawanya banyak yang tidak disukai begitu Kemudian aromanya ya yang memang tidak disukai Baik itu terhadap hewan maupun terhadap mikroba ya Dan juga sebagai daya tarik tertentu bagi tumbuhan Agar ada hewan yang mendekat yang tujuannya untuk membantu Proses pembuahannya atau proses persariannya ya Kalau pada tumbuhan Nah salah satu metabolit sekunder yang akan kita bahas hari ini adalah alkaloid Jadi nanti alkaloid ini menjadi parameter untuk kita ketahui ya Golongan senyawa yang ada di dalam tumbuhan ya Tentunya alkaloid ini menjadi bagian yang penting Tidak hanya untuk tumbuhan itu sendiri Tapi ternyata bisa kita manfaatkan Nah itu kita akan bahas hari ini ya Sebelumnya kalian harus paham dulu ya Apa sih alkaloid itu begitu Jadi alkaloid ini merupakan senyawa metabolis sekunder ya Secara karakteristiknya itu mengandung unsur nitrogen Ini khas ya Jadi unsur nitrogen atau N Yang umumnya berada dalam gabungan sistem siklik Ini secara struktur kimiawinya Nah kemudian bagaimana dengan karakteristik sifat kebasaannya Nah kalau alkaloid ini memiliki sebagian besar ya Sebagian besar dari alkaloid itu bersifat basah Karena kalau kita berbicara masalah alkaloid itu sifatnya bukan yang tunggal ya Atau bukan yang spesifik senyawa spesifik Tapi alkaloid ini masih golongan besar Yang mana di dalamnya ada jenis-jenis dari alkaloid itu Yang itu bisa berasal dari tumbuhan yang berbeda-beda Dan karakteristik yang berbeda Meskipun karakteristik umumnya memiliki kesamaan Nah selain ada yang bersifat basah Ada juga yang tidak basah Contohnya seperti golongan senyawa alkaloid jenisnya kolkisin dan risinin Ini adalah golongan dari alkaloid yang sifatnya tidak basah Namun sebagian besar itu sifatnya basah Nah kemudian dari segi struktur fisiknya Itu kebanyakannya berbentuk padatan Itu setelah diisolasi Kalau belum diisolasi kita nggak bisa ngeliat Yang ada di dalam tumbuhan itu kan masih campuran Makanya perlu kita proses isolasi Begitu ya Untuk diambil senyawa khusus yang memang itu adalah alkaloid Terpisah dari senyawa-senyawa yang lain Itu pada umumnya berbentuk padatan Berwarna putih Namun itu tidak semuanya Ada beberapa yang bukan padatan Tapi dalam bentuk cairan Contohnya nikotin Jadi kalau saya bilang nikotin Pasti ini bukan sesuatu yang asing Baru tahu oh ternyata nikotin itu alkaloid Oh pantes begini Nah nanti kalian bisa mensinkronkan dengan kenyataannya Ini bagi yang sudah pernah merasakan nikotin itu seperti apa Nah kita spesifiknya untuk alkaloid yang kita peroleh dari tumbuhannya Karena memang sumber daya alam yang bisa kita manfaatkan Yang ada di lingkungan kita dan jumlahnya tidak terbatas Selama kita mau memelihara Karena kita tidak boleh sekedar hanya menggunakan Tapi tanpa ada proses penanaman kembali Dan pemeliharaan Jadi alkaloid yang dapat kita peroleh dari tumbuhan itu Kita harus paham dulu Di dalam tumbuhan Bentuk dari alkaloid itu ada dua macam Ada yang berbentuk garam Jadi ketika dia dalam bentuk garam itu Sesara strukturnya itu dia akan berikatan dengan asam-asam organik yang terdapat di dalam tumbuhan itu Seperti asam suksinat, meleat, mekonat, dan kinat Ini adalah asam-asam organik yang nantinya akan berikatan dengan alkaloid Nah sifatnya bagaimana? Kalau yang alkaloid pada tumbuhan yang berbentuk garam ini Sifatnya dia gampang larut atau mudah larut dalam pelarut polar Jadi alkaloid itu juga bisa kita ambil, kita ekstraksi Itu menggunakan pelarut polar Misalkan seperti etanol dan air Meskipun etanol dan air itu memiliki angka kepolaran yang berbeda Nah kalau yang berbentuk basah Berbentuk basah ini berbeda dengan yang berbentuk garam Kalau yang berbentuk basah ini dari segi light dissolve light-nya Atau gampang mudah larutnya Itu dia ke pelarut yang non-polar Kalau yang awal itu kan yang polar ya Ini yang non-polar Seperti apa saja sih pelarut non-polar itu Contohnya seperti ether, benzen, toluen, dan klorofon Ini adalah jenis-jenis pelarut organik yang sifatnya adalah non-polar Jadi kalau dilihat dari sifat kepolaran suatu pelarut Itu ada levelnya Ada level polar, semi-polar, dan non-polar Jadi ketika kita akan mengambil suatu golongan senyawa pada tumbuhan Itu kita harus perhatikan dulu karakteristik dari senyawa yang akan kita ambil Kalau kita tidak mengenal senyawa itu asal-asal kita nyoba saja Nah ya kalau biaya yang sudah kita keluarkan itu sedikit Kalau banyak kan sayang ya sia-sia Jadi pahamnya saja dulu ya Golongan senyawa yang ada di dalam tumbuhan itu Baru kita akan menyesuaikan Kalau memang senyawa yang akan kita ambil itu sifatnya adalah polar Ya jangan menggunakan pelarut non-polar Kalau senyawa kita adalah non-polar Ya jangan menggunakan pelarut yang polar Jadi harus sesuai dengan senyawa yang akan kita ambil polar Polar, non-polar, non-polar Nah biasanya kalau kita ingin mengambil senyawa yang sifatnya polar Ke semi-polar itu biasanya kita menggunakan etanol Etanol yang bisa menarik senyawa-senyawa itu semua Nah itu nanti akan lebih banyak kalian peroleh ya Ilmu tentang ekstraksi itu di mata kuliah lanjutan ya Di semester depan Itu tentang bagaimana kita mengetahui karakteristik kimiawi Dari suatu tanaman ya Untuk mata kuliah fitokimia Jadi harapannya semua mahasiswa yang ada di sini Itu tidak ada yang ngulang ya untuk formakonoksi ya Jadi semuanya lulus Sehingga kita akan lebih mudah untuk belajar ke depannya Seperti itu Nah bagi tumbuhan alkaloid itu untuk apa? Ya sama sih Seperti yang sudah saya jelaskan di awal Secara umum metabolis sekunder ya Sebagai sistem pertahanan Baik itu untuk mikroorganisme Serangga, virus Atau yang lainnya yang memang mengancam ya Untuk pertumbuhan-tumbuhan itu Dan juga bisa sebagai pengatur tumbuh Jadi bisa untuk mengatur Bagaimana pertumbuhan dari satu tumbuhan itu dapat berjalan dengan baik Nah sebetulnya ada fungsi ya Selain metabolit primer yang memang menunjang dalam proses pertumbuhannya Nah kita sedikit mengenal ya Sejauh ini atau sampai saat ini ya Tentunya sudah banyak bahkan ribuan ya Senyawa alkaloid yang telah berhasil diisolasi dan identifikasi ya Yang itu berasal dari tumbuhan Jadi kita tahu bahwa itu semua sudah dimulai Dari abad ke-19 Kalau sekarang abad keberapa sekarang? Nah artinya sudah lama ya Sebetulnya ilmu tentang Isolasi ini ya Jadi bukan sesuatu yang baru Yang namanya isolasi itu kan berarti Kita ingin memisahkan dari golongan yang lain Artinya memang nanti yang kita peroleh adalah tunggal Senyawa yang memang kita maksud begitu Tentunya ini sangat bagus sekali ketika kita mengisolasi suatu senyawa Dari suatu tanaman Yang nantinya akan bisa kita kembangkan Potensinya lebih spesifik ya Untuk pengobatan tertentu Nah ini sebagai tambahan pengetahuan saja ya Jadi pertama kali senyawa yang ditemukan itu adalah morfin Nah itu Oleh Serturner ya pada tahun 1805 Entah ini sebagai sesuatu yang sifatnya kabar baik atau kabar buruk ya Karena apa? Karena semua sebetulnya tergantung dari bagaimana sikap kita Begitu Karena kalau kita berbicara masalah morfin Atau jenis-jenis yang lainnya ya Itu kan sebetulnya kaitannya dengan pengobatan sebetulnya Tapi banyak diantara kita yang akhirnya menyalahgunakan Yang itu dibuat mainan begitu ya Yang akhirnya malah menyalahi aturan Dan akhirnya malah menimbulkan dampak yang tidak diinginkan Nah kemudian disusul oleh Pelletier ya Pada tahun 1817 itu berhasil menemukan senyawa emetin Nah akhirnya beriringan dengan itu Karena teknologi mungkin sudah mulai maju dan mendukung ya Pada tahun 18-an ini kan diantara kita pasti belum ada yang lahir ya Pada saat itu sudah berhasil loh diisolasi Apalagi sekarang yang teknologinya sudah bagus Sudah canggih begitu ya Sehingga akan lebih mudah untuk dilakukan Untuk skala besar begitu Jadi senyawa-senyawa alkaloid Yang terus ditemukan dari identifikasi ya Masih dalam kisaran tahun 1800-an ya Sampai terakhir 1848 Itu ada golongan senyawa strychnin Kuinin, piperin, kafein, nikotin, hyosiamin Kemudian atropin, papaverin Ini adalah semua jenis-jenis alkaloid Yang memang berhasil diidentifikasi atau diisolasi dari tumbuhan Berarti kan sangat luar biasa ya Anugerah yang Tuhan berikan kepada kita Salah satunya aja itu sudah banyak Golongan senyawa alkaloidnya sudah banyak Ketambah dengan golongan-golongan senyawa yang lainnya Yang dapat kita manfaatkan Tentunya setiap golongan senyawa itu memiliki efek biologis yang berbeda-beda Yang tentunya ketika kita menilik dari kebermanfaatnya itu sangat luar biasa ya Sangat beragam gitu Jadi kalau kita tidak menyukai sesuatu yang bersifat alami Itu sangat disayangkan ya Paling tidak ketika kita sudah menggunakan dalam kehidupan kita sehari-hari ya Itu bisa kita gunakan sebagai pemeliharaan kesehatan ya Nah kita akan belajar dulu mengenai jenis-jenis atau tipe alkaloidnya Ini juga nanti akan digolongkan berdasarkan apa dulu Jadi kita harus paham Nah yang pertama itu ada alkaloid sejati atau true alkaloid Jadi ada tiga ya disini saya sebutkan dulu Ada alkaloid sejati Ada pseudo alkaloid Ini mungkin seperti semi ya Kemudian ada proto alkaloid Jadi ada tiga ya Yang pertama adalah alkaloid sejati Nah apa sih yang dimaksud alkaloid sejati tadi Begitu ya Jadi alkaloid ini tuh dibentuk dari asam aminu Yang memiliki unsur N Dalam sistem heterosikliknya Kenapa dikatakan heterosiklik? Karena memang siklik itu kan cincin yang berbentuk segi ya Segi berapa? Satu, dua, tiga, empat, lima Yang memang banyak, hetero itu kan beragam ya Lebih dari satu dan berbeda-beda begitu Dan sifatnya sama ya Bahasa dan memiliki karakteristik pahit Jadi kalau kalian mencoba mencicipi suatu tanaman daun misalkan ya Kok mahit gitu ya Itu pasti golongan alkaloidnya besar Kadarnya Karena memang dominan pahit ini dimiliki oleh alkaloid Nah kemudian berbentuk padatan ya Berwarna putih Ini kecuali nikotin ya Seperti yang tadi saya sebutkan di awal Memang bentuknya cairan dan warnanya kan kecoklatan Nah untuk alkaloid sejati ini Kepada tumbuhan ya Itu ditemukan dalam bentuk bebas Selain bebas juga dalam bentuk garam atau oksidain Seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi Ada yang berbentuk garam Ada yang berbentuk basah gitu Nah dalam proses pembentukan alkaloid Itu tidak serta-merta tiba-tiba ada itu Enggak ya Semua ada reaksi kimiawinya Jadi diperlukan yang namanya prekusor Jadi prekusor itu yang memacu proses terbentuknya alkaloid Yang menginisiasi Yang memulai awalnya Misalkan untuk alkaloid sejati ini Ini prekusornya adalah asam amino Asam amino Asam amino seperti ornitin, lisin, venilalanin, atau tirosin, triptofan, dan histidin Ini adalah jenis-jenis asam amino Ini pernah saya sampaikan di mata kuliah biokimia Jenis-jenis asam amino Ini adalah salah satunya saja Beberapanya saja Yang lainnya banyak Jadi kalau untuk yang golongan alkaloid sejati ini Prekusornya adalah jenis-jenis asam amino yang ada pada slide Dan untuk alkaloid sejati ini Memiliki aktivitas biologis Yang memang dia memberikan efek farmakologi Ketika kita mengkonsumsinya Contohnya seperti kokain, quinine, morfin Tentunya dalam hal ini Kebermanfaatannya itu tergantung dari Seberapa banyak kita manfaatkan Dan dilihat dulu Efek farmakologis seperti apa Karena kalau sesuatu itu berlebihan Tentu tidak baik Dan tentunya setiap golongan senyawa itu Memiliki efek farmakologis yang berbeda-beda Atau aktivitas biologis yang berbeda-beda Ada yang ketika dimanfaatkan dalam kadar tertentu itu cukup Tidak boleh lebih Ada yang boleh lebih Yang penting tidak boleh terlalu banyak Karena semua tergantung dari efeknya Makanya ini pentingnya proses kita meneliti Bagaimana efek farmakologinya Berapa dosisnya Begitu kalau memang kita sudah menemukan Isolat dari suatu golongan senyawa tertentu Nah ini contohnya Kokain, quinine, morpine Ini adalah struktur kimia Pembentuk dari kokain, quinine, dan morpine Nah dalam hal ini ada tabel di bawah Ini seperti biasa Jadi silahkan ini sekaligus menjadi tugas Nanti bagaimana pengerjaannya itu Nanti akan saya jelaskan di akhir Yang jelas tabel ini Boleh kalian copy paste Nanti tinggal dilengkapi di dalam tabel tersebut Jadi sesuai dengan Jenis-jenis senyawa pada alkaloid sejati Ada kokain, ada quinine, ada morpine Silahkan kalian cari Karakteristik dari senyawa alkaloid ini Jadi semua ini adalah alkaloid Kokain itu alkaloid, quinine juga, morpine juga Jadi kalian silahkan Karena tentunya setiap senyawa ini Walaupun sama-sama alkaloid Itu memiliki karakteristik khas Kokain itu seperti apa sih karakteristiknya Quinine seperti apa, morpine seperti apa Kemudian memiliki efek biologis yang seperti apa Kokain itu bagaimana efek biologisnya Kemudian quinine itu bagaimana sebagai apa Morpine juga sebagai apa Silahkan nanti ditulis di tabel Lalu kalian searching atau cari Asal tubuhan Jadi kokain ini adalah jenis alkaloid Yang sudah ditemukan di tumbuhan apa Tulis di sini Kemudian jangan lupa preferensinya Begitu pula untuk yang quinine dan morpine Nah kalau untuk tumbuhan Ini saya tambahkan ya Biar nanti kalian tidak bingung Nama latin Dan nama lokal Jadi kalau kita menentukan Suatu jenis tanaman itu Memang wajibnya itu adalah nama latin Atau nama yang sudah diakui secara internasional Tapi bukan berarti kita tidak boleh mengetahui nama lokalnya Bingung juga nanti kita menyebutkan nama latin Tapi gak ngerti Ternyata kayak ini Ini kan ada di depan rumah saya Nah kan gak enak tuh kayak gitu Jadi kita harus tahu dua-duanya nama latin dan nama lokal Karena kalau nama lokal ini kenapa tidak boleh hanya nama lokal saja Karena dikhawatirkan Dikawatirkan nanti setiap daerah itu memiliki nama lokal yang berbeda-beda Takutnya salah Makanya disertai dengan nama latin dan nama lokalnya Karena mengingatkan lagi Kalau farmakonoksi ini kan berkenaan dengan bagaimana kalian bisa memahami jenis-jenis tanaman Yang memiliki efek obat Begitu ya Yang itu bisa kita kembangkan ke depannya Nah tentunya dalam hal ini Kalian selain mengetahui senyawa apa Yang memang bisa kita manfaatkan Itu juga kalian harus paham Jenis tanaman apa yang ada untuk senyawa tersebut Nah itu ya Jadi mungkin kita lebih banyaknya ke situ dulu ya Sebelum kalian mempelajari terkait karakteristik kemistrinya Atau secara kimiawinya dari suatu tumbuhan yang memang lebih kompleks pembahasannya Jadi kalian dalam materi ini paham dulu Jenis-jenis tanaman apa yang berpotensi untuk bisa kita ambil golongan alkaloidnya Golongan alkaloid itu banyak ya Kokain, quinine, morfin itu hanya sebagian kecil dari bagian alkaloidnya Yang kedua adalah pseudoalkaloid Kalau pseudoalkaloid itu senyawa yang memiliki unsur N Sama sih dengan yang alkaloid sejati tadi Namun dalam hal ini dia ada di dalam kerangka karbon Tapi bukan dari kerangka asam amino Sama, beda ya sama yang pertama tadi Kalau yang ini itu dalam kerangka karbon Yang bukan berasal dari asam amino Namun meskipun dia bukan dalam asam amino Tapi tetap dia itu berkaitan dengan proses membentukan asam amino Atau hasil reaksi aminasi dan transminasi Nah ini sudah pernah saya jelaskan juga ya Apa itu reaksi aminasi dan transminasi Pada metabolisme protein dan asam amino Di mata kuliah biokimia Nah karena memang dia bukan berasal dari asam amino Berarti prekusornya yang membentuk pseudoalkaloid Itu bukan dari asam amino Tetapi dari mana? Misalkan dari asam asetat Dari graniole Dari asam ferulat Adenin atau guanin Nah yang masuk ke dalam golongan pseudoalkaloid Di sini contohnya Paling banyak ini berupa turunan santin Bisa kafein Theobromin Theofilin Tentu yang gak asing kafein Yang sering kita konsumsi Bagi yang suka ngopi Nah itu kan memang kafein Bahkan di teh juga kan ada kafeinnya Meskipun tidak sebesar pada kopi Ini juga masuk ke dalam golongan alkaloid Jadi pantes ya rasanya pahit Nah ya memang begitu ya Karena memang golongan dari alkaloid ini Lebih dominan rasanya adalah pahit Nah selain turunan santin Juga ada solasodin Dan capsaicin Ini juga masuk ke dalam golongan Peseodoalkaloid Jadi ini strukturnya Ini untuk kafein Ini untuk theobromin Ini untuk theopilin Kemudian ini solasodin Dan ini capsaicin Nah seperti biasa di awal tadi ya sama Jadi apa yang masuk ke dalam golongan alkaloid Peseodoalkaloid Ada lima senyawa alkaloid disini Silahkan kalian lengkapi Karakteristik senyawanya seperti apa Efek biologisnya Asal tumbuhannya Dan jangan lupa referensinya Nah ini jangan Jangan ini ya Cuma nama lokal ya Jadi harus nama latin Dan nama lokal Kemudian yang ketiga adalah Protoalkaloid Jadi kalau yang satu tadi Itu memiliki unsur N Yang itu berada dalam sistem heterosiklik Yang kedua Itu dalam rangka karbon Yang ketiga Ini senyawa yang berasal dari asam aminon Tetapi memiliki unsur N Yang bukan dalam bentuk heterosiklik Jadi dia strukturnya tidak berbentuk siklik Secara struktur kimiawinya Nah disini yang masuk ke dalam protoalkaloid Itu bisa dari Prekursor L-terosin dan L-trip-nofan Sifatnya basah Nah kalau dilihat dari strukturnya Dia lebih sederhana memang Jadi tidak seperti alkaloid sejati Dan pseudoalkaloid Yang memang bentuknya dominan siklik Nah bentuk sederhana ini Kita kenal dengan alkaloid minor Nah contohnya disini Seperti ephedrine Mescaline Dan hordenine Nah ini adalah Senyawa-senyawa yang masuk ke dalam Golongan alkaloid Protoalkaloid Jadi ini adalah Golongan-golongan senyawa Ephedrine Mescaline Escaline Dan hordenine Ini adalah Bagian dari alkaloid Jadi silahkan Kalian berikan Apa namanya Keterangan disini ya Karakteristik senyawa Efek biologisnya Asal tumbuhannya Dan referensinya Saya yakin dari ketiga ini Pasti ada Yang sudah kalian familiar Dengar ya Ada yang pernah Tau ya Dari ketiga ini Bisa digunakan untuk obat apa Ada yang pernah Membaca mungkin Atau mendengar Ada Pernah dengar istilah Ephedrine Pernah Bu Pernah Bu Ya itu untuk obat apa itu Obat pilas Obat batu Ya itu obat batuk ya Jadi memang kebanyakan Obat batuk yang ada itu Meskipun dalam bentuk sirup Sekalipun Pasti ada Sensasi-sensasi pahit ya Karena memang itu adalah Golongan Alkaloid Nah itu untuk Yang Golongan Proto Alkaloid Oke Sebentar ya Baik Dilanjutkan lagi ya Tadi ada tiga Ya Ada alkaloid Sejati Kemudian ada Pseudo alkaloid Kemudian ada Proto alkaloid Ya Nah Bagaimana sih Sistem penamaan Alkaloid Ya Tapi meskipun Sistem penamaan ini Pada umumnya Tapi kalaupun Memang menemukan Nama-nama alkaloid Yang berbeda Ya itu berarti Penyesoian saja Tapi disini Yang saya sampaikan Ya memang pada umumnya Jadi pada umumnya Alkaloid itu Sering diberikan Akhiran in Ya belakangnya Jadi ada Kodein Ya Kokain Tebain Dan lain-lain Gitu Ada Ada juga Jenis Alkaloid Yang penamaannya Itu berdasarkan Spesies tanaman Yang dihasilkan Ya atau yang Menghasilkan Begitu ya Yang itu Sebagai tanaman Penghasilnya Yang berhasil Di isolasi Contohnya disini Nama senyawanya Adalah atropin Ya Atropin itu Diambil dari Jenis tanaman Yang menghasilkan Yaitu Atropa Beladona Ya Jadi istilah Atropin itu Dari atropa Juga ada Kokain Ya Kokain itu Dari Eryktrosilon Koka Ya Dan juga ada Strygnin Ini juga dari Strygnus Nucfomica Nah ini nama latin Ini Nah kalo kalian Hanya membaca Nama latin Saya yakin Bahkan saya sendiri Pun tidak hafal Ya Jadi harus Nyari di Google Begitu Makanya Harus jelas Ya selain nama Latin Juga nama Lokal Jadi ketika kita Baca Oh iya ini tanaman Ini Nah itu ya Jadi itu penting Sekali dalam Output Kalian mempelajari Mata kuliah Parmakonoksi Namun Selain itu juga Ya Ada juga Yang penamaannya Itu berdasarkan Siapa yang nemu Nah ini sebetulnya Hal yang lumrah Biasanya Kalo Para-para ahli Itu kan Kalo menemukan Teori Menemukan Rumus Itu kan Biasanya diambil Yang namanya sendiri Nah sama Ini juga bisa Diambil dari Namanya sendiri Dan itu Sah-sah aja Artinya memang Dialah yang menemukan Contohnya Seperti senyawa Alkaloid Ada golongan Alkaloid Ya spesifiknya Pelletierin Ya Ini ditemukan Yang karena Penemunya adalah Pelletier Ya jadi diambil Dari nama Apa Penemunya Begitu Ya untungnya Bukan untung sih Karena memang Orang-orang terdahulu Itu kan Kebanyakan memang Orang-orang Bukan Bukan Orang-orang Indonesia Ya Jadi nama-namanya Kok dilalahnya Susah Gitu ya Coba kalo nama-nama Indonesia Ya Yang bisa kita Hafalkan Begitu Yang bisa kita Mudah Misalkan Seperti Nama siapa ini Alfio Ya Anggi Kan siapa tau Kalian ke depannya Itu bisa Menjadi seorang Penemu Gitu ya Akhirnya namanya Bisa diabadikan Sama Seperti Para-para ahli Sebelumnya Oke Itu untuk Sistem penamaan Secara umum Ya Nah sekarang Kita belajar Mengenai Penggolongan Alkaloid Jadi memang Alkaloid itu Kelas Golongannya Besar Ya Jadi di dalamnya Itu Ada Jenis-jenis Alkaloid Yang lebih Spesifik Begitu ya Namun Memiliki Karakteristik Umum Yang sama Seperti Alkaloid Meskipun ada Beberapa Perbedaan-perbedaan Nah yang pertama Itu Penggolongan Alkaloid Berdasarkan Sumber Tanamannya Ya Sumber Tanamannya Yang itu Berdasarkan Suku Ya Atau Familinya Ya Jadi Ada Jenis Tanaman Ah sorry Ada jenis Alkaloid Yang dihasilkan Dari golongan Tanaman Suku Solanase Misalkan Ada yang Dihasilkan Dari Aposinase Ya Dari Papoverase Ada Rubiase Ada Rununculase Dan Fabase Ini adalah Suku-suku Tanaman Ini dalam ilmu Taksonomi Ya Itu Sudah banyak Ditemukan Untuk Alkaloidnya Kalau kita berbicara Masalah suku Itu memang Masih luas banget Masih banyak banget Ya Artinya di dalamnya Itu ada Genus Ada Spesies Ya Yang memang Jumlahnya Tidak hanya Puluhan Tapi bahkan Ribuan Dan Debih Begitu Nah Di sini Bisa kita Ambil Penggulungannya Dari Beberapa Jenis Tanaman Berdasarkan Suku Tersebut Misalkan Di sini Suku Dari Solanase Nah Apa saja Tanaman Yang bisa Dihasilkan Alkaloid Ada Hyosiamus Niger Ini Bisa Dihasilkan Alkaloid Hyosiamin Kemudian Ada Datura Sramonium Di sini Alkaloidnya Hyosiamin Dan Hyosin Kemudian Ada Atropabiladona Hyosiamin Hyosin Kusogiri Higrin Ada Solanum Tuberosum Ada Solasodin Ada Solanidin Ada Solamargin Kemudian Ada Nikotianatobacum Nikotin Nornikotin Anabesin Dan Anatabin Ini adalah Jenis-jenis Senyawa Alkaloid Dari Beberapa Tanaman Yang masuk Kedalam Golongan Suku Solanase Dari 1,2,3,4,5 Ini Namat Jenis tanaman Yang sudah kalian tahu Yang mana Tanpa melihat Google Ada Yang mana Yang gak asing Bagi kalian Semuanya Asing Asing Sebenarnya Sesuatu yang Bisa Ditebak Dari Ininya Dari Jenis tanaman Saya yakin Kalian gak asing Dengan istilah Nikotiana Tobacum Penghasil Nikotin Itu tanpa Kalian pikir panjang Pasti udah nebak Oh iya Itu tembakau Karena emang Jenis tanaman Yang menghasilkan Tembakau Kan ya Nikotiana Itu Jadi Ini adalah Satu-satunya Tanaman Yang bisa Menghasilkan Tembakau Jadi sebetulnya Tanpa kalian Cari Sudah bisa Ketebak Apalagi sudah jelas Di situ Yang dihasilkan Nikotin Nah itulah pentingnya Kalian tahu Tanaman-tanaman itu Yang memang Harus kalian Pahami Dari segi Karakteristiknya Nama lokalnya Dan ini juga Setaligus Sebagai tugas Tugas kalian Sesuai dengan Instruksinya Jadi Yang ada di tabel itu Silahkan kalian Cari Nama lokalnya Kalau nama lati Sudah ada nih Hyosiamus Nigger Silahkan kalian Cari Nama lokalnya Apa Kemudian Taksonominya Taksonominya Itu Paling tidak Dari suku Solanase Dari suku Kebawah Nah itu Silahkan kalian Tulis Kemudian Karakteristik Tanamannya Seperti Apa Dan Gambarnya Ini mah Dalam Satu klik Di google Dapet semua Apalagi Sekarang Mencari referensi Bukan sesuatu Yang sulit Tapi yang Yang dipastikan Referensi itu Harus jelas Tidak boleh Aba-laba Jadi Instruksinya sama Nanti setiap tabel Itu silahkan Kalian Tulis Disitu Jenis-jenis tanaman Yang menghasilkan Senyawa alkaloid Misalkan Disitu ada Solanum Tuberosum Itu apa Tanaman Apa Kemudian Tulis Nama lokalnya Apa Taksonominya Bagaimana Karakteristiknya Bagaimana Dan Gambarnya Seperti Apa Ini untuk Yang golongan Alkaloid Yang kedua Itu berdasarkan Struktur Inti Struktur Inti itu Setiap Golongan Alkaloid Itu beda-beda Pembentuk Atau Dalam reaksi Kimiawinya Nanti Kalian bisa Lihat Melalui Gambar Jadi Struktur Inti Itu Jenis-jenis Yang memang Penyusun Dari proses Pembentukan Alkaloid Jadi ada Struktur Inti Pirolidin Ada Struktur Inti Pyridin Ada Struktur Inti Piperidin Ada Tropan Ada Quinolin Ada Isokunolin Memang Namanya Unik-unik Ada Benzyl Tetrahidro Isokuinolin Jadi Memang Ini adalah Struktur Inti Pembentuk Dari Suatu Alkaloid Alma Alkaloid Yang Mampu Dibentuk Apa Saja Pirolidin Itu Mampu Membentuk Alkaloid Jenis Hikrin Kusohikrin Dan Nikotin Jenis Tanamannya Apa Yang Menghasilkan Untuk Senyawa Ini Ada Eritroxilun Kuka Ada Nikotiana Tabakun Ini adalah Jenis Tanaman Yang Memang Bisa Menghasilkan Atau Bisa Kita Isolasi Untuk Alkaloid Nah Begitu Pula Untuk Yang Struktur Inti Pirolidin Ini Nama Alkaloid Yang Dibentuk Adalah Nikotin Anabasin Nama Tanamannya Adalah Nikotiana Tabakun Kemudian Paper Readin Sampai Seterusnya Nanti silahkan Kalian Baca Satu Persatu Dan Ini Adalah Tanamannya Nah Sama Instruksinya Jadi Setiap Tanaman Yang Tara-tara Ini Silahkan Kalian Cari Nama Lokalnya Apa Kemudian Taksonominya Bagaimana Dari Suku Kebawah Tidak Perlu Dari Kingdom Tapi Dari Suku Kebawah Saja Karakteristik Tanamannya Seperti Apa Gambarnya Bagaimana Ini Semua Menjadi Bahan Pengetahuan Kalian Begitu Kalau Beberapa Jenis Tanaman Yang Memang Ada Di Dunia Ini Itu Bisa Kita Isolasi Untuk Alkaloid Apakah Tanaman Ini Selalu Ada Di Indonesia Saja Belum Tentu Makanya Jangan Mencarinya Hanya Terpusat Tanaman Yang Ada Di Indonesia Bisa Jadi Tanaman Itu Tumbuh Di Luar Indonesia Jadi Nanti Silahkan Kalian Cari Di Google Setiap Tanaman Yang Bisa Menghasilkan Alkaloid Nah Ini Pembedanya Disini Berdasarkan Struktur Inti Ini Struktur Inti Dari Alkaloid Ada Indol Ada Pirolicidin Ada Imidazol Ada Indolisidin Dan Purin Nah Ini Juga Memiliki Karakteristik Alkaloid Yang Berbeda Beda Bahkan Penghasilnya Pun Juga Beda Ini Untuk Yang Berdasarkan Struktur Inti Ini Struktur Intinya Sebelah Sini Nah Kemudian Berdasarkan Aktivitas Farmakologisnya Nah Ini Bukan Lagi Berdasarkan Apa Namanya Yang Pertama Tadi Berdasarkan Sumbernya Tanamannya Bukan Lagi Berdasarkan Struktur Intinya Tapi Lebih Ke Efeknya Atau Aktivitas Biologisnya Jadi Aktivitas Farmakologis Itu Yang Bisa Dih Hasilkan Dari Suatu Golongan Alkaloid Kita Tergantung Memanfaatkannya Atau Tidak Nah Disini Ada Penggolongan Berdasarkan Aktivitas Farmakologisnya Yang Pertama Sebagai Analgesik Dan Narkotik Contohnya Disini Adalah Senyawa Alkaloid Morfin Dan Codein Apa Itu Analgesik Sudah Yang Tau Tidak Nyeri Iya Ini kan Keseharian Kalian Analgesik Antinyeri Nah Ternyata Memang Karakteristik Dari Alkaloid Itu Bisa Kita Gunakan Sebagai Analgesik Contohnya Morfin Codein Dan Itu Memang Bisa Di Isolasi Dari Tanaman Kemudian Ada Juga Sebagai Stimulan Susunan Sarapusal Ada Sebagai Mediatrik Miotik Hipertensif Hipotensif Sebagai Anestesi Lokal Sebagai Antimalaria Sebagai Antiemetik Sebagai Antispasmodik Dan Antigode Nah Ini Semua Adalah Aktivitas Dari Farmakologi Sorry Aktivitas Farmakologi Dari Golongan Alkaloid Nah Jenisnya Ada disini Tampilnya Misalkan Anestesi Lokal Itu Kita Bisa Menggunakan Kokain Hipertensif Ephedrine Dan Misalkan Seperti Antimalaria Kita Bisa Menggunakan Quinine Ini Adalah Senyawa Yang Digolongkan Dalam Alkaloid Nah Sebagai Tugasnya Kalian Bisa Mencari Pengertian Dari Aktivitas Farmakologi Yang ada Di dalam Tambel Tadi Udah Dijawab Analgesik Sebagai Apa Misalkan Disini Analgesik Dan Narkotik Itu Apa Maksudnya Kemudian Stimulan Susunan Sarapusat Itu Maksudnya Apa Mediatrik Itu Maksudnya Apa Kemudian Hipertensif Itu Maksudnya Apa Nah Kemudian Selain Kalian Mencari Pengertian Dari Aktivitas Farmakologisnya Kalian Cari Tanaman Yang Menghasilkan Senyawa Ini Apa Morfin Kodein Ini Dihasilkan Tanaman Apa Strygnin Tanaman Apa Boleh Nggak Bu Ngambil Dari Materi Yang Ada Di Slide Ya Kalau Ada Ambil Ambil Aja Tapi Kalau Nggak Ada Silahkan Cari Di Referensi Lain Kalau Memang Ada Ambil Misalkan Di Materi Saya Sudah Ada Jenis Tanaman Penghasil Morfin Misalkan Tulis Tanaman Itu Tapi Jangan Lupa Penulisan Tanamannya Harus Lengkap Nama Latin Dan Nama Lokalnya Jadi Kita Bisa Tahu Ini Untuk Aktivitas Farmakologisnya Kemudian Yang Keempat Itu Berdasarkan Biosintesisnya Biosintesis Itu Bagaimana Alkaloid Itu Dihasilkan Atau Diproduksi Di dalam Tumbuhan Jadi Kalau Kita Berbicara Mengenai Biosintesis Memang Tidak Tertutup Hanya Pada Manusia Yang Bisa Melakukan Proses Itu Jadi Semua Makhluk Hidup Termasuk Tumbuhan Itu Bisa Menghasilkan Suatu Produk Suatu Senyawa Yang Memang Itu Diperuntukkan Untuk Proses Kelangsungan Hidup Dari Suatu Tumbuhan Ya Memang Kalau Kita Berbicara Masalah Metabolis Sekunder Yaitu Tadi Kaitannya Sebagai Golongan Golongan Senyawa Yang Ditujukan Untuk Pertahanan Diri Atau Yang Lainnya Tapi Bukan Untuk Proses Pertumbuhan Utama Seperti Karmidrat Lemak Protein Atau Yang Lainnya Nah Dalam hal ini Kita Harus Paham Dulu Dalam Proses Biosintesis Pasti Butuh Yang Namanya Prekusor Ya Seperti Tadi Yang Sudah Saya Sampaikan Memang Kalau Untuk Alkaloid Sebagian Besar Itu Berasal Dari Asam Amino Ya Atau Turunan Asam Amino Yang Itu Masih Dalam Golongan Asam Amino Yang Memang Ini Sangat Dipentingkan Sebagai Penginisiasi Atau Awalannya Jadi Kalau Nggak Ada Prekusor Ini Yang Nggak Akan Bisa Terbentuk Alkaloid Jadi Pastikan Dulu Di Dalam Tumbuhan Itu Memang Ada Prekusor Yang Akhirnya Mampu Membentuk Golongan Senyawa Alkaloid Tertentu Apa Saja Yang Masuk Kedalam Prekusor Pada Biosintesis Alkaloid Yang Itu Turunan Dari Asam Amino Ada Yang Disebut Sebagai Ornitin Lisin Tirosin Venilalamin Kemudian Ada Trip Ini Adalah Masuk Kedalam Golongan Asam Amino Selain Prekusor Yang Memang Berasal Dari Asam Amino Tertentu Ini Semua Juga Ditentukan Berdasarkan Inti Alkaloid Yang Terlibat Karena Ini Sepaket Jadi Ada Asam Amino Yang Merupakan Prekusor Dan Inti Alkaloid Nanti Itu Akan Menentukan Jenis Senyawa Alkaloid Apa Yang Terbentuk Misalkan Disini Untuk Prekusor Asam Aminonya Turunannya Jenis Ornitin Untuk Inti Alkaloid Pirolidin Jenis Alkaloid Yang Terbentuk Higrin Kuscohigrin Untuk Tropan Inti Alkaloid Tropan Atropin Yosiamin Kemudian Kalau Inti Alkaloid Adalah Pirolisidin Senyawa Yang Terbentuknya Adalah Europin Retronisin Jadi Diperhatikan Dulu Dia itu Prekusornya Apa Asam Aminonya Apakah Dia Ornitin Apakah Dialisin Apakah Tirosin Apakah Triptofan Dan Lain Lain Jadi Ini Adalah Contoh-contoh Yang Sudah Dihasilkan Dalam Suatu Tumbuhan Berdasarkan Biosintesisnya Menggunakan Prekusor Apa Sekarang Kita Bahas Untuk Biosintesis Alkaloid Sampai Sini Ada Pertanyaan Dulu Mungkin Sebelum Saya Lanjut Tugas Yang Tadi Diketik Apa Diketik Gimana Tugas Yang Tadi Diketik Apa Diketik Nanti Saya Kalau Itu Saya Jelaskan Di Akhir Aja Kan Belum Tahu Itu Tugas Individu Apa Tugas Kelompok Ini Ngarepnya Tugas Kelompok Apa Tugas Individu Berharapnya Kelompok Berharapnya Kelompok Kelompok Apa Individu Berharapnya Kelompok Aja Bu Kelompok Bu Biar Bisa Baru Oke Nanti Saya Infokan Di Akhir Yang Jelaskan Pada Presiden Pada 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 Umumnya Yang Paling Banyak Itu Adalah Golongan Asam Amino Meskipun Ada Beberapa Yang bukan Dari Asam Amino Misalkan Seperti Asam Asetat Ada Sikimat Ada Mevalonat Tapi Sebagian 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 Besar Melibatkan Prekursor Dari Asam Amino Kemudian Keberadaan Atom N Ini yang Menjadi Penentu Dalam Biosintesis Alkaloid Golongan Dari Alkaloid Yang Masih Besar Yang Masih Banyak Di Dalam Jenis Jenis Ditentukan Ini Semua Prekursor Tipenya Alkaloid Berdasarkan Keberadaan Atom N Itu Sangat Menentukan Secara Spesifik Jenis Dari Alkaloid Ada Tujuh Ini Banyak Tugasnya Silahkan Disimak Dulu Ada L-Ornitin Ini Adalah Prekursor Untuk Senyawa Dari Alkaloid Yang Menjadi Penginisiasi L-Ornitin Ini Amino Asam Amino Yang Memiliki Kemampuan Dapat Membentuk Alkaloid Dengan Inti Cincin Pirolidin Intinya Adalah Inti Pirolidin Jadi Ini Adalah Prekursor Dan Ini Adalah Intinya Intinya Membentukan Alkaloid Ornitin Dalam Tumbuhan Dalam Tumbuhan Itu Dibentuk Dari Asam Glutamat Dari Beberapa Tahap Dari Asam Glutamat Tersebut Dari Berbagai Tahap Reaksi Misalkan Dekarboksilasi Metilasi Oksidasi Yang Akhirnya Dapat Membentuk N-Methyl-1 Pirolinum Kation Akhirnya Membentuk Ini Berawal Dari Ini Selanjutnya Ini Nanti Akan Melibatkan Jenis-jenis Inti Yang Berbeda Beda Ada Yang Pertama Adalah Inti Pirolidin Kemudian Ada Inti Trofan Yang Ketiga Ada Inti Pirolisidin Ini Semua Akan Membentuk Senyawa Alkaloid Yang Berbeda Beda Kita Bahas Satu Tapi Dari L-Ornitin Sampai N-Methyl-1 Pirolinum Kation Sama Bedanya Intinya Di sini Precursornya Juga Sama Di sini Untuk Biosintesis Pirolidin Contohnya Nanti Ketika Ini Sudah Berhasil Dibentuk Akan Menghasilkan Alkaloid Jenis Higrin Dan Kuso Higrin Ini Paling Banyak Terdapat Pada Tanaman Suku Solanase Kemudian Kalau Untuk Yang Biosintesis Tropan Ini Nanti Akan Menghasilkan Alkaloid Jenisnya Adalah Hyosiamin Dan Pocain Kemudian Untuk Yang Terakhir Pirolisidin Ini Nanti Akan Membentuk Alkaloid Retronisin Dan Senesionin Ini Paling Banyak Nanti Terdapat Pada Suku Boraginase Ini Adalah Alami Semuanya Berasal Dari Tumbuhan Nah Pembedanya Disini Jenis Biosintesis Intinya Ada Inti Pirolidin Ada Inti Tropan Dan Ada Inti Pirolisidin Ini Untuk Prekusor L-Ormitin Nah Tugas Kalian Sama Dengan Sebelumnya Jadi Jadi Dari Dari Tabel Ini Kita Tahu Bahwasannya Jenis-jenis Alkaloid Yang Dihasilkan Oleh Inti Yang Berbeda Itu Akan Menghasilkan Jenis Alkaloid Yang Berbeda Pula Misalkan Disini Ada Inti Pirolidin Itu Akan Menghasilkan Puscohigrin Kemudian Ada Juga Muskarin Ini Adalah Jenis Alkaloid Kalau Intinya Adalah Tropan Maka Dia Akan Menghasilkan Hyosiamin Skopolamin Kokain Dan Atropin Ada Lagi Satu Meteolidin Nah Kalau Intinya Adalah Pirolisidin Dia Akan Menghasilkan Senesiosin Ada Menghasilkan Retromesid Nah Penghasil Tumbuhannya Apa Beda-beda Setiap Ini Jenis Alkaloid Meskipun Intinya Berbeda Intinya Sama Tapi Yang Menghasilkan Bisa Berbeda Karena Golongan Senyawa Alkaloid Yang Berbeda Jadi Antara Cuscohigrin Dan Muskarin Kan Beda Ini Adalah Golongan Senyawa Alkaloid Yang Berbeda Meskipun Sama-sama Berasal Dari Inti Yang Sama Yaitu Pirolidin Tanaman Penghasilnya Untuk Yang Cuscohigrin Itu Adalah Erythrosilon Koka Sedangkan Kalau Muskarin Itu Adalah Amanita Muskarin Apakah Semua Ini Adalah Jenis Tanaman Yang Dalam Satu Apa Suku Yang Sama Belum Tentu Makanya Kalian Harus Cari Tahu Dulu Erythrosilon Koka Itu Apa Amanita Muskaria Itu Apa Datura Stromonium Itu Apa Ada Yang Mungkin Tahu Dari Sekian Banyak Ini Mana Yang Sudah Kalian Kenal Sebelumnya Nama Latin Kalau Nggak Ada Yang Tahu Tugas Mencari Tahun Nama Lokalnya Apa Taksonominya Apa Cukup Dari Suku Kebawah Tidak Perlu Dari Atas Paham Suku Kebawah Maksudnya Dari Susunan Taksonomia Itu Dari Family Kebawah Atau Suku Kebawah Tidak Dari Kingdom Sub Kingdom Itu Nggak Perlu Kemudian Karakteristik Tanamannya Seperti Apa Karakteristik Tanaman Itu Paling Tidak Bisa Diamasi Secara Morfologinya Secara Umum Biar Kalian Paling Tahu Gambarannya Seperti Apa Dan Biar Lebih Jelas Silahkan Kalian Cari Gambarnya Dari Tanaman Itu Yang Mana Jangan Jangan Ada Di Depan Rumah Saya Itu Yang Harus Kalian Cari Ini Untuk Yang L Ornitin Ada Tujuh Yang Kedua Adalah Elisin Ini Asam Amino Proses Pembentukannya Juga Sama Seperti Yang Pertama Tadi Sama Seperti L Ornitin Untuk Elisin Ini Dia Bedanya Adalah Di Intinya Karena Intinya Adalah Menggunakan Piperidin Jadi Dia Nanti Akan Piperidin Ini Akan Menghasilkan Piperidinium Kation Tergantung Nanti Akan Menggunakan Inti Apa Jadi Kalau Untuk Asam Amino Elisin Ketika Akan Membentuk Alkaloid Pada Saat Dia Akan Menggunakan Inti Quinolisidin Inti Ini Itu Nanti Akan Menghasilkan Alkaloid Jenis Lupinin Nah Lupinin Ini Berasal Dari Genus Lupinus Kemudian Ada Juga Senyawa Spartain Ini Juga Dari Tanaman Citisus Corparius Kalau Kita Menggunakan Inti Inti Indolisidin Nah Kalau Kita Menggunakan Inti Indolisidin Ini Nanti Akan Menghasilkan Senyawa Alkaloid Suwainsonin Namanya Aneh Suwainsonin Ini Akan Dihasilkan Oleh Tanaman Jenis Suwainsona Kabesken Kabesken Kemudian Ada Juga Golongan Untuk Alkaloid Kastanospermin Ini Dari Tanaman Kastanospermum Australo Ini Menggunakan Inti Indolisidin Ini Yang Prekursornya Itu Adalah N-Lisid Nah Ini Adalah Alkaloid Yang Dihasilkan Oleh Tanaman Dan Menggunakan Inti Yang Berbeda-beda Ada Tiga Disini Ada Inti Peperidin Ada Inti Quinolisidin Dan Ada Inti Indolisidin Kalau Inti Peperidin Tiga Alkaloidnya Adalah Pelletierin Lobelin Sama Peperidin Tanamannya Ada Punica Granatum Ada Lobelia Inflata Ada Pepernigron Nah Kemudian Ada Alkaloid Lupanin Sitisin Swainsonin Katasnospermin Ini Intinya Quinolisidin Untuk Dua Ini Dan Yang Indolisidin Ini Yang Dua Bawahnya Nah Tanamannya Berbeda-beda Setiap Senyawa Lupanin Itu Dari Lupinus Luteus Sitisin Dari Sitisus Coparius Swainsonin Ini Dari Swainsona Kanesken Kemudian Ada Kastanospermin Ini Dari Kastanospermum Austral Ini Gampang Diambil Dari Nama Jenis Tanamannya Sama Silahkan Nanti Dibuat Seperti Ini Nama Lokalnya Apa Taksonominya Karakteristiknya Dan Gambarnya Jadi kita sudah Membahas Yang pertama L-Ornitin Kedua L-Lisin Yang ketiga Adalah Asam Nikotinat Nah Ini juga Prekusor Namun Prekusor ini Berasal Dari Gliseral Hedehid Tiga Pospat Dengan L-Aspartat Yang memiliki Inti Pyridin Yang Intinya Adalah Pyridin Nah Ini Juga Nanti Akan Membentuk Alkaloid Dari Asam Nikotinat Ini Antara Lain Bisa Membentuk Nikotin Anabasin Dan Anatabin Ini Berasal Dari Suku Tanaman Solanase Kemudian Membentuk Juga Arekolin Kemudian Arekaitin Gufasin Dari Tanaman Arekakatecu Kemudian Ada Resinin Ini Dari Tanaman Resinus Komunis Jadi Asam Nikotinat Itu Bisa Diambil Dari Jenis-jenis Tanaman Tersebut Kemudian Jenis Alkaloid Ya Ada Nikotin Ini Dari Intipiridin Anatabin Dari Piridin Anabasin Piridin Ini Sama-sama Penghasilnya Jadi Kalau Jenis tanamannya Sama Ini Satu Aja Nanti Yang Kalian Berikan Keterangannya Jadi Enggak Masing-masing Enggak Kalau Sudah Ada Satu Berarti Cukup Satu Aja Kemudian Alkaloid Trigonelin Itu Piridin Penghasilnya adalah Trigonelin Feolum Grasium Itu juga Tegasnya Sang Yang keempat Adalah Antranilat Nah Untuk Asam Antranilat Itu Ketika Dia Akan Membentuk Alkaloid Dia Menggunakan Inti Ada Tiga Di sini Ada Inti Quinasolin Ada Inti Quinolin Dan Akridin Nah Itu Nanti Masing-masing Bisa Diperoleh Dari Jenis Tanaman Tertentu Kalau Untuk Inti Quinasolin Ini Contohnya Untuk Senyawa Alkaloid Adalah Peganin Ini Dari Tanaman Peganum Harmala Nah Cari Itu Apa Itu Inti Quinolon Ini Ada Dua Ada Dua Tanaman Yang Bisa Menghasilkan Yang Pertama Quinin Quinidin Ini Pada Tanaman Cincona Kalau SPP Itu Beda Dengan SP SP Itu Spesies Kalau SPP Itu Sub Spesies Kemudian Ada Kampotekin Ini Pada Tanaman Kampoteka Akuminanta Kemudian Yang Menggunakan Inti Akridin Ini Contohnya Adalah Akronisin Pada Tanaman Akronisia Baubeiri Ini adalah Jenis tanaman Yang Bisa Menghasilkan Alkaloid Menggunakan Prekusor Antra Nilat Ini Tanamannya Jadi Nanti Silahkan Sama Nah Ini Untuk Jenis Alkaloid Yang Sudah Saya Bacakan Tadi Dan Ini Adalah Intinya Ini Jenis Penghasilnya Ada Peganum Harmala Ada Dictam Nus Albus Schemia Japonica Melikopo Feriana Akronisia Baueri Kemudian Ruta Graveolens Terus Yang Kelima Ini Adalah Prekusor L-Tirosin Dan Venilalanin Jadi Kalau Untuk Yang Kelima Ini Menggunakan Tahap Yang Kita Sebut Dengan Proses Dekarboksilasi Asam Amino L-Tirosin Dan Venilalanin Nantinya Akan Membentuk Tiramin Dengan Adanya Reaksi N-Metilasi Kemudian Membentuk Hordinin Nah Selanjutnya Itu Melalui Senyawa Dopamin Atau Kita Kenal Dengan LDUPA Itu Akan Membentuk Senyawa Apa Saja Bisa Membentuk Meskalin Kemudian Membentuk Anhalonidin Kemudian Membentuk Anhalamin Dan Membentuk Anhalonin Nah Ini Untuk Yang Menggunakan Yang Awal Nah Kemudian Ada Juga Yang Alkaloid Dari L-Tirosin Yang Dia Intinya Berbeda Berbeda Dengan Yang Sebelumnya Tapi Dia Menggunakan Inti Benzil Tetrahidro Isoquinoline Nah Ini Nantinya Dia akan Membentuk Senyawa Morfinan Kalau Pada Gambar Ini Morfinan Yang Mana Di Dalamnya Ada Jenis Morfin Kodein Dan Tebain Ini Masih Golongan Umumnya Nah Ini Adalah Prekusor Yang Nantinya Akan Membentuk Alkaloid Yaitu L-Tirosin Dan Venilalanin Nah Ini Juga Sama Jadi Jenis Tanamannya Sudah Tertulis Disini Misalkan Seperti Alkaloid Hordenin Ini Nanti Intinya Adalah Veniletilamin Kemudian Tanamannya Adalah Hordium Fulgare Kemudian Ada Mescalin Ini Intinya Sama Dengan Yang Sebelumnya Penghasil Tanamannya Adalah Lopopora Beliamsi Nah Ini Juga Jenis Tanamannya Bersama Ini Ini Walaupun Berbeda Jenis Alkaloidnya Dalam Satu Tanaman Itu Bisa Dihasilkan Dua Jenis Alkaloid Ini 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 Anhalamin Anhalonidin Dan Anhalonin Yang Ini Intinya Adalah Tetra Hidroisofuinolin Dan Seterusnya Jadi Ini Adalah Apa Namanya Masuk Kedalam Prekusor L-Tirosin Dan Venilalangin Kenam Kenam Itu Menggunakan L-Triptofan Jadi L-Triptofan Ini Merupakan Asam Aminoaromatik Yang Memiliki Inti Indol Ini Beda Sendiri Memiliki Aminoaromatik Nah Sebagai Prekusor Alkaloid Ini Nanti Menggunakan Inti Indol Selain Inti Indol Menggunakan Quinolin Dan Menggunakan Indol Terpen Ini Adalah Jenis Dari Golongan Alkaloid Yang Menggunakan Inti Yang Berbeda Nanti Akan Membentuk Apa Saja Bisa Membentuk Reserpin Catarantin Finchristin Ini Dari Suku Dari Tanaman Apocinace Kemudian Ada Stryknin Ini Dari Suku Loganiace Kemudian Ada Quinin Dan Kinkonin Ini Dari Suku Rubiace Jadi Kalau Berbicara Masalah Suku Jenis Tanamanya Masih Banyak Di Dalam Masih Banyak Jenis Menus Tapi Alkaloid Yang Dihasilkan Itu Sama Ini Untuk Jenis Tanamanya Setiap Masing-masing Alkaloid Misalkan Disini Gramin Jenis Alkaloid Intinya Sama Dengan Yang Kedua Pesiosibin Dan Pesiosin Intinya Adalah Indol Dan Indol Jenis Tanamannya Berbeda Yang Pertama Ini Yang Kedua Yang Ketujuh Akhir Jangan Sampai Ngantuk Duluan Ini Yang Ketujuh Ini Prekusernya Adalah Histidin Jadi Histidin Ini Merupakan Asam Amino Yang Memiliki Inti Imidazole Yang Akan Membentuk Alkaloid Alkaloid Yang Dibentuk Antara Lain Pilokarpin Pilosin Dolikotelin Ini Adalah Jenis Alkaloid Yang Dihasilkan Oleh Prekusor Histidin Di Sini Tertulis Kalau Untuk Alkaloid Delikotelin Itu Intinya Sama Delikotelin Dan Pilosin Pilosin Itu Sama Imidazole Semua Jenis Tanamannya Yang Berbeda Kalau Yang Delikotelin Ini Adalah Delikoteles Parika Sedangkan Kalau Yang Pilosin Itu Pilokarpus Jaburandi Jadi Silahkan Kalian Lengkapi Dari Apa Yang Sudah Dijelaskan Berdasarkan Instruksinya Baik Saya Akan Menjelaskan Dulu Berkenaan Dengan Apa Yang Tadi Menjadi Pertanyaan Pertanyaan Disini Biar Tidak Salah Pekerjaannya Untuk Tugas Ini Bersifat Kelompok Kelompok Kelompoknya Kalau dari Saya Pengennya Yang Mudah Mudah Saja Jadi Apa Namanya Pembentukan Kelompok Praktikum Farmakonoksi Yang Pertama Bisa Menggunakan Kelompok Itu Saja Itu Nanti Bisa Kalian Bagi-bagi Job Dengan Timnya Pastikan Nanti Tidak Ada Yang Tidak Kebagian Jadi Silahkan Dalam Kelompok Itu Tentukan Ketuanya Siapa Nanti Ketuanya Berhak Menentukan Pembagiannya Nah Kemudian Cara Pengerjaannya Bagaimana Nanti Nanti Kalian Saya Berikan PPT Ini Saja File PPT Ini Saja Nanti Silahkan Diganti Covernya Ini Ya Paling Depan Ini Dengan Kelompok Ya Tulis Anggotanya Siapa Nah Tugas Kalian Melengkapi Setiap Pertanyaan Yang Ada Di Sini Bu Kalau Seandainya Nanti Ininya Terlalu Kecil Boleh Nggak Bu Sampai Saya Tambahkan Lagi Ya Boleh Misalkan Saya Ini Terlalu Kecil Saya Pindahkan Saja Di Berikutnya Biar Agak Lebar Dibuat Seperti Ini Boleh Tidak Harus Di Tempat Yang Sudah Saya Berikan Semula Jadi Biar Lebih Longgar Itu Juga Boleh Karena Dalam Satu Senyawa Nanti Bisa Sampai Bawah Sampai Bawah Karena Mungkin Karakteristiknya Lumayan Panjang Penjelasannya Ya Nah Kemudian Sama Juga Dengan Yang Ini Dengan Yang Ini Kemudian Juga Sama Yang Setiap Tanaman Harus Kalian Jelaskan Nah Ini Nah Kalau Yang Ini Nanti Ini Saya Bebaskan Kalian Mau Berapa Slide Juga Boleh Tapi Yang Jelas Harus Jelas Misalkan Dalam Satu Slide Itu Satu Tanaman Atau Dua Tanaman Boleh Ya Jadi Satu Tanaman Dua Tanaman Itu Sudah Mencakup Nama Lokalnya Taksonominya Karakteristiknya Gambarnya Misal Ya Disini Saya Bagi Dua Misalkan Nah Ini Misal Yang Satu Tanamannya Adalah A Misalkan Ini Jenis Tanaman A Ini Jenis Tanaman B Kan Ya Nah Disini Diuraikan Sesuai Dengan Ininya Tadi Nama Lokalnya Kemudian Taksonominya Karakteristiknya Kalau kurang Gimana Bu Ya Boleh Aja Nambah Di bawahnya Pokoknya Saya Bebaskan Kalau Masalah Ini Ini Kreativitas Kalian Masing-masing Saja Mau Satu Slide Satu Tanaman Boleh Lengkap Dengan Gambarnya Jadi Silahkan Nanti Kalian Atur Atur Saja Itu Untuk Pengerjaannya Tetap Dalam Bentuk PPT Ya Biar Kita Mudah Juga Memeriksanya Dan Gambarnya Juga Sebisa Mungkin Jangan Yang Kecil-kecil Ukurannya Ini Kan Saya Bebaskan Jumlahnya PPT Mau Berapa Lembar Boleh Jadi Gambarnya Satu Tanaman Satu Ya Boleh Biar Lebih Jelas Nah Kemudian Untuk Deadline Untuk Deadline Ini Harus Sudah Dikumpulkan Itu Sebelum Pelaksanaan UAS Jadi Ini Nanti Saya Berikan Deadline Deadline Pengumpulan Terus Kelompok Ya Saya Lihat dulu Jadwal UAS Nya Kapan Dan Tidak 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 Tak